I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love, feel the faintness. If you wanna play toss, I wanna hate this, although we show up. I don't ever slow up, no I don't take this. Enea Bastian ini beberkan kesaksian penampilan Mark Markwise. Finish P2 di MotoGP Jackson Ring 2024. MotoGP Jackson Ring 2024 menjadi salah satu balapan yang paling dinantikan musim ini, terutama setelah penampilan gemilang Mark Marquez yang berhasil finish di posisi kedua meskipun menghadapi berbagai kendala. Dalam balapan yang berlangsung pada akhir pekan lalu, Enea Bastian ini, salah satu pembalap top Moto IP, memberikan kesaksiannya tentang penampilan luar biasa Mark Marquez yang mampu mengatasi semua rintangan dan mencapai podium. Enea Bastian ini, yang juga berkompetisi di MotoGP Jackson Ring, tidak bisa menyembunyikan kekagumannya terhadap kemampuan dan determinasi Mark Marquez. Apa yang dilakukan Mark di Jackson Ring benar-benar luar biasa. Dengan cedera yang dia alami, tidak banyak pembalap yang bisa mempertahankan performa seperti itu, apalagi finish di posisi kedua, ujar Bastian ini. Mark Marquez memasuki balapan di Jackson Ring dengan kondisi yang tidak ideal. Sebelumnya, dalam sesi latihan bebas, FP1, Marquez mengalami kecelakaan yang cukup parah hingga mengakibatkan cedera pada tulang rusuk dan patah pada jari telunjuknya. Banyak yang meragukan apakah ia bisa tampil maksimal, atau bahkan bisa menyelesaikan balapan. Namun, Marquez menunjukkan mental baja dan semangat juang yang tinggi dengan tetap berkompetisi dan memberikan performa terbaiknya. Bastian ini menambahkan, saya tahu betapa sulitnya balapan dengan kondisi tubuh yang tidak prima. Saya sendiri pernah mengalaminya, dan melihat Mark mampu mengatasi rasa sakit dan tetap fokus adalah sesuatu yang sangat inspiratif. Dia benar-benar menunjukkan mengapa dia adalah salah satu pembalap terbaik sepanjang masa. Salah satu aspek yang dikagumi Bastian ini adalah taktik balapan Marquez yang brilian. Meski harus memulai dari posisi ke-13, Marquez berhasil menampilkan strategi yang efektif. Dia tidak terburu-buru untuk langsung merangsek ke depan, tetapi secara perlahan namun pasti meningkatkan posisinya hingga akhirnya mampu mencapai podium ke-2. Mark sangat cerdas dalam mengatur ritme balapannya. Dia tahu kapan harus menekan dan kapan harus bermain aman. Itu adalah salah satu kunci keberhasilannya di Jackson Ring. Saya belajar banyak dari caranya mengelola balapan, ujar Bastian ini. Penampilan Mark-Marquez tidak hanya membawa kebanggaan pribadi tetapi juga memberikan dorongan moral yang besar bagi tim Gresini Racing. Tim ini mengalami berbagai tantangan sepanjang musim, dan pencapaian Marquez di Jackson Ring menjadi suntikan semangat bagi seluruh anggota tim. Enea Bastian ini berharap dapat melanjutkan tren positif dan belajar dari pengalaman Marquez untuk memberikan performa terbaiknya. Setiap balapan adalah kesempatan untuk belajar dan berkembang. Saya akan terus bekerja keras dan mencoba menerapkan pelajaran yang saya dapat dari Mark di setiap kesempatan, pungkasnya. Dengan semangat dan determinasi yang ditunjukkan Mark-Marquez di Jackson Ring, MotoGP musim ini semakin menarik untuk diikuti. Para penggemar MotoGP di seluruh dunia tentu tidak sabar menantikan aksi-aksi spektakuler berikutnya dari para pembalap terbaik dunia, termasuk Enea Bastian ini dan Mark-Marquez. Dhani Pedro Sakagum, Mark-Marquez juara P2 di MotoGP Jackson Ring Mark-Marquez, P balap utama dari tim Gresini Racing, berhasil mencatatkan prestasi gemilang dengan finish di posisi kedua pada balapan MotoGP di Jackson Ring. Kemenangan ini menjadi sangat istimewa mengingat kondisi fisiknya yang belum sepenuhnya pulih setelah mengalami cedera pada sesi latihan bebas. Mark-Marquez memulai balapan dari posisi ke-13, sebuah tantangan besar yang tidak menyurutkan semangat juangnya. Dalam balapan yang berlangsung ketat, Mark-Marquez menunjukkan kemampuan luar biasa dengan berhasil menyalip sejumlah P balap dan meraih posisi kedua di akhir balapan. Kemenangan ini tidak hanya menunjukkan ketangguhan fisik Mark-Marquez, tetapi juga kemampuan strategi dan teknik berkendaranya yang mengesankan. Dhani Pedro Sa, mantan P balap MotoGP yang kini menjadi penasihat teknis dan test rider di tim KTM, mengungkapkan kekagumannya terhadap penampilan Mark-Marquez. Apa yang dilakukan Mark hari ini sungguh luar biasa. Dalam kondisi fisik yang belum sepenuhnya pulih, dia mampu menunjukkan performa yang sangat kompetitif dan berhasil finish di posisi kedua. Ini adalah bukti dari tekad dan kemampuan luar biasanya, ujar Pedro Sa. Pedro Sa juga menyoroti betapa sulitnya track Jackson Ring, yang dikenal memiliki banyak tikungan tajam dan membutuhkan konsentrasi tinggi. Jackson Ring bukanlah track yang mudah, dan dengan kondisi cedera, apa yang dilakukan Mark benar-benar mengagumkan. Dia mampu menjaga fokus dan memanfaatkan setiap peluang dengan sangat baik, tambah Pedrosa. Balapan kali ini dimenangkan oleh Francesco Banyaya dari tim Ducati, yang juga menunjukkan performa impresif. Sementara itu, Alex Marquez, saudara kandung Mark, turut meramaikan podium dengan finish di posisi ketiga. Keberhasilan dua bersaudara Marquez ini menjadi sorotan utama dan memberikan kebanggaan tersendiri bagi tim Gresini Racing. Mark Marquez sendiri mengaku sangat senang dengan hasil yang diraihnya. Ini adalah balapan yang sangat sulit, tetapi saya sangat puas dengan hasilnya. Saya berterima kasih kepada tim yang telah bekerja keras dan memberikan dukungan penuh. Ini adalah kemenangan bagi kita semua, ungkap Marquez dengan penuh semangat. Dengan hasil ini, Mark Marquez semakin memperkuat posisinya dalam kelas men sementara MotoGP 2024. Meskipun masih harus menghadapi berbagai tantangan, penampilannya di Jackson Ring memberikan sinyal bahwa dia masih menjadi salah satu pebalap yang harus diwaspadai. Bagi para penggemar MotoGP, aksi Mark Marquez di Jackson Ring tidak hanya memberikan hiburan, tetapi juga inspirasi tentang semangat juang dan dedikasi dalam dunia balap motor. Danny Pedrosa dan banyak pihak lainnya berharap Marquez dapat terus menunjukkan performa terbaiknya di sisa musim ini, dan siapa tahu, mungkin saja ia akan kembali menjadi juara dunia MotoGP. Dengan semangat yang tak pernah padam dan dukungan dari tim serta para penggemarnya, Mark Marquez siap menghadapi balapan-balapan berikutnya dengan optimisme tinggi. Jackson Ring telah membuktikan bahwa dia masih memiliki apa yang diperlukan untuk bersaing di level tertinggi, dan dunia balap menantikan aksi-aksi luar biasanya di sirkuit berikutnya. Jorge Lorenzo Cagum, Mark Marquez finish P2 ternyata pakai obat ini di MotoGP Jackson Ring. MotoGP Jackson Ring 2024 menjadi ajang yang penuh drama dan kejutan. Salah satu momen paling mencengangkan adalah ketika Mark Marquez, pembalap andalan Gresini Racing, berhasil finish di posisi kedua setelah memulai balapan dari posisi ke-13. Prestasi luar biasa ini membuat Jorge Lorenzo, mantan rival dan rekan senegaranya, tidak bisa menyembunyikan rasa kagumnya. Mark Marquez dikenal sebagai pembalap dengan determinasi dan semangat juang yang tinggi. Namun, di Jackson Ring kali ini, ia menghadapi tantangan yang luar biasa. Pada sesi latihan bebas pertama, Marquez mengalami kecelakaan hebat yang mengakibatkan cedera serius pada tulang rusuk dan jari telunjuknya. Banyak yang meragukan kemampuannya untuk bersaing di balapan utama, namun Marquez sekali lagi membuktikan bahwa ia adalah pejuang sejati. Kecelakaan Marquez terjadi pada hari Jumat saat sesi latihan bebas pertama. Dalam kecepatan tinggi, ia kehilangan kendali atas motornya dan terjatuh dengan keras di aspal. Cedera yang dideritanya cukup serius, dengan patah tulang jari telunjuk dan memar parah pada tulang rusuknya. Tim medis segera memberikan perawatan, dan ada kekhawatiran besar bahwa Marquez mungkin harus absen dari balapan utama. Namun, Marquez bukanlah pembalap yang mudah menyerah. Dengan tekad baja dan semangat pantang menyerah, ia memutuskan untuk tetap turun ke lintasan. Dalam wawancara pasca balapan, Marquez mengungkapkan bahwa ia menggunakan obat penghilang rasa sakit terkuat, untuk mengatasi rasa sakit yang dideritanya selama balapan. Balapan di Jackson Ring dimulai dengan Marquez di posisi ke-13, jauh di belakang posisi yang biasanya ia tempati. Namun, sejak awal balapan, Marquez menunjukkan performa yang luar biasa. Ia dengan cepat menyalip pembalap lain satu per satu, memanfaatkan setiap peluang untuk naik ke posisi yang lebih tinggi. Lorenzo, yang menyaksikan balapan dari Padek, mengaku sangat terkesan dengan apa yang dilakukan Marquez. Saya telah melihat banyak balapan dan banyak pembalap hebat, tapi apa yang dilakukan Mark hari ini benar-benar luar biasa. Untuk bisa naik dari posisi 13 ke posisi 2 dengan kondisi fisik yang seperti itu, menunjukkan betapa kuat mental dan keterampilan balapnya, kata Lorenzo. Setiap lap menjadi tantangan tersendiri bagi Marquez, terutama dengan kondisi fisik yang tidak ideal. Rasa sakitnya sangat luar biasa, tapi saya tahu bahwa saya harus memberikan yang terbaik untuk tim dan para penggemar, ujar Marquez. Ia juga menambahkan bahwa setiap kali melintasi garis finis di setiap lap, ia merasakan dukungan yang luar biasa dari para penggemar yang hadir di Sachsenring. Dalam beberapa lap terakhir, Marquez berhadapan langsung dengan beberapa pembalap top lainnya, termasuk Francesco Banyaya yang akhirnya memenangkan balapan. Namun, Marquez tidak pernah menyerah dan terus berjuang hingga akhir. Upayanya membuahkan hasil ketika ia berhasil finis di posisi kedua, sebuah pencapaian yang luar biasa mengingat kondisi fisiknya. Jorge Lorenzo, yang pernah bersaing ketat dengan Marquez selama bertahun-tahun, memberikan pujian setinggi-tingginya kepada mantan rivalnya itu. Mark selalu dikenal sebagai pembalap yang tidak pernah menyerah, tapi hari ini dia menunjukkan sesuatu yang lebih. Ini adalah salah satu penampilan terbaik yang pernah saya lihat dalam sejarah MotoIP, kata Lorenzo. Lorenzo juga menambahkan bahwa penggunaan, obat penghilang rasa sakit terkuat, oleh Marquez menunjukkan betapa besar keinginan dan komitmennya untuk tetap bersaing di level tertinggi. Tidak banyak orang yang bisa melakukan apa yang dilakukan Mark hari ini. Dia benar-benar luar biasa, ujar Lorenzo. Dengan hasil ini, Marquez membuktikan bahwa ia masih menjadi salah satu pembalap terbaik di dunia, meskipun mengalami cedera serius. Kekuatan mental dan keterampilannya di lintasan menjadikannya inspirasi bagi banyak orang. Balapan di Jackson Ring akan selalu dikenang sebagai salah satu momen terbaik dalam karirnya. Para penggemar MotoGP di seluruh dunia tentu sangat menantikan penampilan berikutnya dari Mark Marquez. Dengan tekad dan semangat juang yang ia tunjukkan, tidak diragukan lagi bahwa ia masih memiliki banyak hal untuk diberikan di dunia balap motor ini. MotoGP Jackson Ring 2024 menjadi saksi dari salah satu penampilan paling heroik dalam sejarah balap motor. Mark Marquez, dengan segala keterbatasan fisik akibat cedera, mampu membuktikan bahwa ia adalah salah satu pembalap terkuat dan paling gigih di dunia. Ujian dari Jorge Lorenzo hanya menegaskan betapa luar biasanya pencapaian Marquez kali ini. Dengan obat penghilang rasa sakit terkuat, yang membantu meredakan cederanya, Mark Marquez memberikan penampilan yang tidak akan pernah dilupakan oleh para penggemar MotoGP. Balapan ini bukan hanya tentang kecepatan dan keterampilan, tapi juga tentang keberanian dan determinasi seorang juara sejati. Gigi Dalinya bangga Mark Marquez juara di MotoGP Jackson Ring Jerman 2024, meskipun banyak rintangan selama balapan dan cedera. Gelaran MotoGP Jackson Ring 2024 menjadi salah satu balapan paling dramatis dan mengesankan dalam musim ini. Di tengah berbagai rintangan dan cedera yang dialami, Mark Marquez berhasil menunjukkan performa luar biasa dengan meraih posisi kedua setelah memulai balapan dari posisi ke-13. Prestasi ini membuat Gigi Dalinya, menir teknis Ducati, merasa sangat bangga dan kagum terhadap ketangguhan serta semangat juang sang pembalap. Mark Marquez, yang merupakan salah satu pembalap utama dari Gresini Racing, mengalami cedera serius selama sesi latihan bebas di Jackson Ring. Cedera pada tulang rusuk dan jari telunjuk yang patah membuat kondisinya jauh dari ideal untuk balapan. Banyak yang meragukan apakah Marquez mampu tampil kompetitif mengingat cedera yang dialaminya. Namun, seperti yang sudah sering ditunjukkan sebelumnya, Mark Marquez tidak mudah menyerah. Dengan semangat dan determinasi tinggi, ia memutuskan untuk tetap berlaga dan memberikan yang terbaik di lintasan. Memulai balapan dari posisi ke-13 merupakan tantangan tersendiri bagi Marquez. Namun, dengan strategi yang tepat dan kemampuan mengemudi yang luar biasa, ia berhasil menyalip satu per satu pembalap di depannya. Performa impresif ini menunjukkan betapa Marquez masih memiliki kelas dunia meski dalam kondisi yang kurang ideal. Balapan di Jackson Ring kali ini penuh dengan drama. Mulai dari cuaca yang berubah-ubah hingga insiden yang melibatkan beberapa pembalap lainnya. Namun, Marquez berhasil menjaga konsentrasinya dan terus melaju ke depan. Gigi Dalinya, sebagai salah satu sosok penting dibalik kesuksesan Ducati dan tim-tim yang bekerja sama dengannya, tidak bisa menyembunyikan rasa bangganya terhadap pencapaian Marquez. Marquez adalah pembalap yang luar biasa. Dia menunjukkan semangat juang yang tinggi dan kemampuan teknis yang sangat baik, meskipun dalam kondisi yang sangat sulit. Saya sangat bangga dengan apa yang telah dia capai di Jackson Ring, ujar Dalinya. Menurut Dalinya, pencapaian ini tidak hanya menunjukkan kehebatan Marquez sebagai pembalap, tetapi juga sebagai seorang pejuang yang tidak pernah menyerah meski menghadapi berbagai rintangan. Ini adalah bukti bahwa dengan semangat dan determinasi, kita bisa mengatasi segala tantangan. Mark telah menunjukkan kepada dunia bahwa dia adalah salah satu pembalap terbaik sepanjang masa, tambahnya. Balapan di Jackson Ring kali ini tidak hanya menuntut kemampuan teknis, tetapi juga mental yang kuat. Marquez harus menghadapi berbagai tantangan mulai dari kondisi fisik yang tidak 100%, cuaca yang berubah-ubah, hingga tekanan dari pembalap-pembalap lain yang juga berusaha keras untuk meraih podium. Dalam situasi seperti ini, pengalaman dan insting balap Marquez sangat membantu. Ia mampu mengambil keputusan yang tepat di setiap tikungan dan memanfaatkan setiap peluang yang ada untuk menyalip lawan-lawannya. Hasilnya, Marquez berhasil finis di posisi kedua, sebuah pencapaian yang sangat luar biasa mengingat kondisi awal balapan. Kesuksesan Marquez di Jackson Ring tidak lepas dari dukungan penuh tim Gresini Racing dan para penggemarnya. Tim bekerja keras untuk memastikan motor dalam kondisi terbaik, sementara para penggemar terus memberikan dukungan moral yang sangat berarti bagi Marquez. Ini adalah hasil kerja keras semua orang di tim. Mereka telah memberikan yang terbaik untuk memastikan saya bisa balapan dengan baik. Dan dukungan dari para penggemar sangat luar biasa, mereka memberikan saya motivasi tambahan untuk terus berjuang, ujar Marquez dalam wawancara setelah balapan. Pencapaian di Jackson Ring ini memberikan harapan baru bagi Marquez dan timnya. Meskipun musim ini penuh dengan tantangan, hasil ini menunjukkan bahwa Marquez masih memiliki peluang besar untuk meraih prestasi lebih tinggi di sisa musim MotoGP 2024. Marquez sendiri menyatakan bahwa ia akan terus berusaha dan memberikan yang terbaik di setiap balapan. Cedera ini adalah bagian dari tantangan, tetapi saya akan terus berjuang. Saya berterima kasih kepada tim dan semua orang yang mendukung saya. Ini baru permulaan, masih banyak balapan di depan dan saya akan memberikan yang terbaik, tegas Marquez. Balapan MotoGP Jackson Ring 2024 akan selalu dikenang sebagai salah satu momen di mana Mark Marquez menunjukkan semangat juang yang luar biasa. Dengan kondisi fisik yang tidak optimal, ia berhasil mengatasi berbagai rintangan dan meraih posisi kedua. Prestasi ini tidak hanya membuat bangga gigi dalinya dan tim Gresini Racing, tetapi juga seluruh penggemar MotoGP di seluruh dunia. Marquez telah membuktikan bahwa dengan determinasi, pengalaman, dan dukungan tim, segala tantangan bisa diatasi. Kini, semua mata tertuju pada balapan-balapan selanjutnya, di mana Marquez diharapkan terus menunjukkan performa terbaiknya dan meraih lebih banyak prestasi gemilang. Mark Marquez bertahan di tengah cobaan berat dan sukses finis kedua di MotoGP Jackson Ring 2024. Mark Marquez sekali lagi membuktikan bahwa dirinya adalah salah satu pebalap terbaik dalam sejarah MotoGP. Di tengah cobaan yang luar biasa berat, pebalap Gresini Racing ini berhasil finis di posisi kedua pada balapan MotoGP Jackson Ring 2024, yang membuat Jorge Lorenzo tak henti-hentinya kagum. Keberhasilan ini diraih setelah Marquez memulai balapan dari posisi ke-13, meskipun mengalami banyak masalah sepanjang balapan. Perjalanan Mark Marquez menuju podium di Jackson Ring tidaklah mudah. Sejak awal balapan, Marquez telah dihadapkan pada berbagai masalah yang menguji ketangguhannya. Salah satu cobaan terbesar yang dialaminya adalah menahan sakit akibat jari patah dan rusuk memar yang dideritanya setelah kecelakaan pada sesi latihan bebas. Cedera ini membuat Marquez harus berlomba dengan kondisi fisik yang jauh dari sempurna. Tidak hanya masalah fisik, Marquez juga menghadapi berbagai rintangan teknis selama balapan. Di tengah balapan, wear pack-nya sobek akibat terkena ban lawan, yang menyebabkan ia harus bertarung dengan kondisi perlindungan tubuh yang tidak maksimal. Selain itu, Marquez juga hampir ditubruk oleh pebalap lain, yang membuat layar dasbor pada motornya pecah. Meskipun demikian, Marquez tetap fokus dan terus berjuang untuk meraih hasil terbaik. Keberhasilan Marquez finish di posisi kedua di Jackson Ring benar-benar mengundang decak kagum dari banyak pihak, termasuk Jorge Lorenzo. Lorenzo, yang merupakan mantan rival berat Marquez di lintasan, tidak bisa menyembunyikan kekagumannya terhadap kemampuan Marquez untuk tetap kompetitif di tengah segala cobaan yang menimpanya. Mark Marquez benar-benar luar biasa. Dia menunjukkan semangat juang yang tak tertandingi. Dalam kondisi cedera dan menghadapi banyak masalah teknis, dia masih bisa finish di posisi kedua. Itu adalah bukti bahwa dia adalah salah satu pebalap terbaik sepanjang masa, ujar Lorenzo. Marquez sendiri mengakui bahwa balapan di Jackson Ring kali ini adalah salah satu yang paling sulit dalam karirnya. Ini adalah balapan yang sangat berat. Saya harus menahan sakit sepanjang balapan dan menghadapi berbagai masalah di lintasan. Namun, saya terus berjuang dan berusaha memberikan yang terbaik. Saya sangat senang bisa finish di posisi kedua, kata Marquez setelah balapan. Keberhasilan Marquez juga tidak lepas dari dukungan penuh tim Gresini Racing dan para penggemarnya. Tim teknis Gresini bekerja keras untuk memastikan motor Marquez dalam kondisi terbaik, meskipun mengalami banyak masalah. Dukungan moral dari para penggemar juga memberikan semangat tambahan bagi Marquez untuk terus berjuang hingga garis finish. Tim saya melakukan pekerjaan luar biasa. Mereka bekerja tanpa lelah untuk memastikan saya bisa berlomba dengan baik. Dukungan dari para penggemar juga sangat berarti bagi saya. Terima kasih kepada semua orang yang telah mendukung saya, tambah Marquez. Dengan hasil ini, Marquez semakin memperkuat posisinya dalam perebutan gelar juara dunia MotoGP 2024. Meskipun mengalami banyak cobaan, Marquez tetap optimis dan bertekad untuk terus memberikan yang terbaik di setiap balapan berikutnya. Saya akan terus berjuang dan memberikan yang terbaik di setiap balapan. Cobaan seperti ini hanya membuat saya semakin kuat. Saya yakin kami bisa meraih hasil yang lebih baik lagi di balapan selanjutnya, pungkas Marquez. MotoGP 2024 masih panjang, dan dengan semangat juang serta ketangguhan yang ditunjukkan Mark Marquez di Jackson Ring, para penggemar MotoGP di seluruh dunia pasti akan terus menyaksikan perjuangannya dengan penuh antusiasme. Marquez telah membuktikan bahwa tidak ada cobaan yang terlalu berat untuk dihadapi, dan ia siap untuk terus menorehkan prestasi gemilang di dunia balap motor. Sampai jumpa di video selanjutnya.